Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Moderator Mas Luz ini Adiknya teman saya kuliah di ITB Jadi dia saya tahu Sejarah saya Ketika menjadi mahasiswa Ini termasuk adiknya juga Jadi dua adiknya ini Teman saya IPIS di ITB Yang saya muliakan Pak Mudrik Sanidu Panjang umur selalu Semoga Allah Memberi kesehatan selalu Buat Mas Mudrik Pada Pak Amin juga Sehat selalu Pak Amin Rais Di antara kita semua Yang hadir disini Satu-satunya arsitek Revolusi Kecewaan Pak Amin Yang lain Pernah mendesain Men-desain Tapi tidak pernah menjadi arsitek revolusi Kalau kita lihat sejarah 98 Maka seluruh Google Akan mengeluarkan nama Siapa Pimpinan reformasi dan revolusi 98 Itu Pak Amin Rais Teman-teman para pembicara lainnya Dan Pembicara Teman-teman yang Artifis yang datang bersama Kita disini Pak Andi Kurniawan Pak Muslim Arfi Teman-teman lain dari Jawa Barat Pak Sabir Sobrian dan lain-lain Ini semua Saya sangat menghormati Karena Datang ke Murung ini Seperti kata Pak Mudrik tadi Satu-satunya kunci daripada Kemenangan itu adalah keberanian Dan yang datang kemari Insya Allah pasti berani Dan juga kepada Bapak-bapak ibu-ibu Yang hadir disini Dalam rangka 26 tahun Umur Mega bintang ini Kita datang kemari Kita Mengenang Penting mengenang itu Dari tadi belum ada Yang bicara mengenang itu Saya ingin mengenang Karena saya ini Tahun 80-an Sudah ke rumah Mas Mudrik Ketika saya jadi aktivis Di ITB Sebelum saya Ke Yogyakarta Ketemu teman-teman Aktivis di Jogja Saya mampir Solo Dan pada saat Mega bintang ini berdiri Saya termasuk yang Begitu mengagumin Mas Mudrik Waktu itu Karena teman-teman Harus tahu Pada saat itu Kekuasaan Soeharto Itu seribu kali Lebih kuat Daripada kekuasaan Jokowi Ya tumbang Gampang lah Jogowi Ini bicara Soeharto dulu Di Solo dan di Jawa Tengah Semua Gedung-gedung Dicep Kuning Kuningisasi Dan semua orang Tidak ada yang berani Kejuali namanya Mudrik Sangidu Saya saksi sejarah Kenapa Kesaksian-kesaksian ini Penting kita ungkapkan Supaya kita tahu Yang disebut Dalam teori Reclaiming Reclaiming itu Mengklaim Ya Jadi kalau orang bilang Siapa yang Mendumpangan Soeharto Ke tokoh-tokoh Islam Mas Mudrik Pak Amin Rais Persoalannya kemudian Orang bilang Orri baru Ternyata lebih baik Daripada Orri Jokowi Ya itu gak apa-apa Tapi pada saat itu Ya kembali kita Flashback di 26 tahun yang lalu Tindakan Mas Mudrik ini Adalah Tindakan yang dilakukan juga Pada zaman dahulu Kala oleh Founding Fathers Jadi yang berjuang Di zaman dulu Juga adalah orang-orang Yang berani melawan Belanda Dan siapa mereka Mereka juga adalah Tokoh-tokoh Islam Secara mayoritas Dan menyuarakan Teriakan-teriakan takbir Seperti yang Tadi di Teman-teman Sampaikan Berani Menurut Mas Mudrik Adalah kunci Tapi yang kedua Kita penting Reclaiming Mengklaim sejarah Sejarah itu Tidak boleh Diklaim orang lain Sehingga kita Dituduh sebagai Teroris Radikal-radikal Politik identitas Dan lain-lain Narasi-narasi itu Hanya bisa kita lawan Kalau kita tunjukkan Fakta-fakta Seperti sekarang Bahwa yang berjuang Untuk bangsa Indonesia ini Sejak tahun-tahun 1.600 Ketika Portugis Datang Dan kemudian Jan Peter Sunkun Datang ke Indonesia Menjajah Hanya orang-orang Yang meneriakan Allahu Akbar Orang-orang Banyak tidak tahu Saya sebutkan Tadi kepada Edi Mulyadi Di dalam mobil Yang namanya Pangeran Di Panegoro Itu Marganya adalah Sebu Bakar Orang tidak tahu Karena sejarah Disembunyikan Oleh penulis-penulis Sejarah Yang namanya Imam Bojol Tuanmu Imam Bojol Adalah Sihab Marganya Dan Cucu-cucunya Sekarang Jadi Habib Rijik Sihab Pejuang dari Zaman Belanda Dari dulu Itu yang melawan Portugis Dan Belanda Adalah Kita Umat Islam Jadi Sejarah itu Jangan dilepas Seolah-olah Orang bilang Perjuangan Cuman Lima-sepuluh tahun Dari orang-orang Yang mengaku Menulis sejarah Teriak-teriak Di Menteng Dan proklamasi itu Komunis Datang ke Indonesia 1917 Adalah Kejahatan Terhadap Perjuangan Indonesia Perjuangan Indonesia Itu Dimulai Perjuangan Nasionalisme itu Oleh Cokro Aminoto Dalam sejarah Yang Dia kerja di CDC CDC itu adalah Sedikit elit Di Amerika Yang menangani Tentang Penyakit Jadi kayak Maren COVID Dan lain-lain Dia lagi nonton kita Dia bilang kan Kalau kalian menang Saya pulang ke Indonesia Bawa teman-teman semua Teman-teman sekalian Meluruskan sejarah Jadi saya usulkan Pertama Istilah Mas Mudrik Berani Kita sudah melewati itu semua Sebenarnya saya di penjara Sudah empat kali Mas Mudrik Bukan dua kali Pertama kali Saya mengorganisasikan Sepuluh ribu mahasiswa Di ITB Bersama masyarakat Tahun 87 Desember Minta Suharto Diturunkan Jadi buat saya Minta Jokowi Diturunkan Itu Sudah bahasa yang lebih halus Itu lebih mudah Buat kita Kerumitannya adalah Demokrasi memang Membuat Kita tidak seperti Zaman Suharto Karena demokrasi kita Terpecah Antara yang mau Menurunkan Jokowi Dalam pengertian Tetap konstitusional Kata Bontovek tadi Tapi kita Sebagaimana Pak Amin Tahun 98 Tapi ada juga yang Kita harus mendukung Election Dimana Seperti saya Saat ini mendukung Anies Baswedan Sebagai Calon Presiden Republik Indonesia Tapi jangan bilang Anies Baswedan Tidak seperti kita Saya kasih tau Kepada siapapun Orang Yang mengizinkan Pemakaian tempat Untuk mendirikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Tanggal 18 Agustus 2020 Dituku proklamasi Adalah Doktor Anies Baswedan Itu orang gak tau Ditekan oleh Seluruh kekuatan Intelijen Supaya Anies Tidak memberikan tempat Kepada Pak Gaton Pak Din Dan Pak Amin Dan lain-lain Yang ada disitu Tapi Anies bilang Pakai itu Tempat Proklamasi Tuku proklamasi Jadi supaya orang tau Sejarah Dia itu memang Dari itu juga Pemberani Cuma yang penting Dari Pak Anies ini Yang saya mau Masukkan kepada Hal ketiga Yang kita penting Catat Adalah Yang disebut sebagai Kesabaran revolusioner Bahasa kesabaran revolusioner Ini Saya sendiri Suka gak sanggup Karena buat saya Masuk penjara Ke penjara Saya lebih siap Ya Tapi kadang-kadang Mungkin karena orang yang Seperti saya ini Orang yang Tentra mental Orang yang Ketakutan yang Udah hilang Dan lain-lain Tapi mungkin Benar orang-orang Yang tipenya Seperti Anies Yang dia mempunyai Kesadaran revolusioner Kesabaran revolusioner Ini Dia mulai Gelombang Gelombang Ya Seperti Habib Rijik Sekarang kita lihat Dia punya Kesabaran revolusioner Dia sudah marah Hati-hati situasi ini Tapi dia tetap Tenang di Petampuran Nah Yang ketiga Tadi maksud saya ini Kita catat Dalam permainan kita Ini adalah Kesabaran revolusioner Kesabaran revolusioner Ini Seperti Buk Egi tadi bilang Buruh akan mengepung Jakarta Tanggal 10 Agustus Ya kita tidak usah Mendelegitimasi gerakan itu Ini yang saya sebut Kesabaran revolusioner itu Bagaimana Melihat gelombangnya Dan bagaimana kita Mengatur permainan Jadi apa yang kita Hebohkan di dalam forum ini Tentang people power Harus diorganisasikan Dalam langkah-langkah Yang tidak boleh diketahui oleh Intelijen Nya Jokowi Bukan intelijennya kita Kalau intelijennya pro kita Tidak apa-apa Tapi intelijen pro Jokowi kan Bahaya Tapi gerakan-gerakan Ke arah sana Kita tetap Siapkan Nah Yang keempat Yang penting Adalah Kita harus percaya Pada destiny Pada takdir Allah Itu yang orang Seringkali lupa Ya Kita berkuat Allah yang Menentukan Saya bukan ulama Seperti Igi Sujana Yang bisa menerjemahkan Dalam bahasa Bahasa Al-Quran Ya Tapi di dalam Teori-teori Social movement Baik social movement Dalam pengertian lama Maupun new social movement Yang saya terlasuk ahli Di dalam Ilmu itu Ilmu tentang Pergerakan sosial Orang-orang barat itu Tidak memasukkan Sama sekali Bunsur Kehendak Allah Nah Memang kita harus melihat Bagaimana Ulama-ulama Melihat tanda-tanda Ya Ada ulama-ulama Yang datang ke saya Bilang Tanda-tanda rusuhnya Sudah degan Ya Mereka datang dari Lombok 6 orang Datang ke rumah saya Ya kan Tuan guru ya Tuan guru Datang bersama Teman sekat Ibu rumah Mirano Dia sekarang di Naksabandia Datang ke rumah saya Mereka Mengatakan dapat Petunjuk dari Allah Bahwa ada akan Apa namanya Potensi Mencaplah bangsa Yang sangat besar Nah Tapi dalam bahasa lain Seperti Egi dan lain-lain Mungkin bisa melihat Bagaimana Destiny itu Bagaimana Tadir Allah itu Akan datang Karena tugas kita Sebagai manusia Tentunya adalah Menjemput Tadir Allah itu Nah ini yang kita harus Lihat semua rangkaiannya Tapi kembali Kepada poin kita Di sini Saya dan teman-teman Semua yang ada di sini Tentu adalah Satu Orang-orang yang sudah Merelakan Mewakafkan Diri kita Pada perjuangan Tidak ada Satu yang saya ragukan Di sini Ragu Ya Tidak ada Saya datang kemari dulu Pas Pak Mudrik Undang Acara apa Kemarin Kita masuk Dia sama Rocky dan lain-lain Ya Itu juga saya lihat Teman-teman di Solo ini Tidak Satu Jengkal berbundur Dari keberaniannya Ini berani sudah Tapi kita harus lihat Lawan kita Buat-buat apa Lawan kita itu Yang sering saya sebut Sebagai Mereka itu punya Kekuatan rahsian Operation Rahsian operation Ini adalah Kemampuan Cuci otak Propaganda Yang dilatih di Rusia Dapat lipat laporan Kepada saya Jadi Orang-orang itu Dilatih di Rusia Yang untuk cuci otak Melalui propaganda media Boozer-bozer Influencer Apa segala Supaya Kelihatan Setiap ada Kesanan Jokowi Tetap Jokowi Sebagai penyelamat Ya lihat Misalkan Dimana-mana Gelombang Jalan Rusak Di Lampung Di Jambi Di Medan Di Semarang Jalan-jalan rusak Jokowi dengan santanya Naik apa Naik mobil presiden Dan dia Akhirnya Dianggap sebagai apa Sebagai pahlawan Padahal dialah Otaknya Karena dia presidennya Kerusakan-kerusakan Apapun 349 triliun Terliun Uang negara Di korup Di Skandal paling besar Saya kasih tau Pak Amin Waktu Kita menggulinkan Gusdur Quote-quote Menggulinkannya Itu berapa Korupsi Gusdur Dipulokin 30M Ini 349 Terliun Tiba-tiba Jokowi jadi pahlawan Karena orang-orang Russian operation Bekerja melalui Cuci otak Di media sosial Bahwa Jokowi Telah memerintahkan Pak Bud MD Untuk membongkar Bongkar apa Bongkar diri kamu sendiri Membongkar Karena Sama seperti Gusdur Habibi Kasus Bank Bali Dan lain-lain Itu juga Tumbang Karena Dia dianggap penuh jawab Dalam teori leadership Jokowi tidak boleh Mengatakan bahwa Dia di luar Itu Dia bagian daripada Itu orang-orang pemimpinnya Pembuatnya Nah terakhir Teman-teman sekalian Dalam konteks Kekinian Saya ingin kita Melihat Pikirannya Denny Indrayana Pikiran Denny Indrayana itu Tentang pemajulan Sudah mewakili Dua pikiran Dari profesor Ahli hukum Tata negara Satu Denny Yang kedua Jimli Asidik Jimli Asidik Memang agak beda Dengan Denny Jimli Asidik Bilang Jokowi bisa dimakjulkan Melalui kasusnya PK Mudoko Tapi Denny Indrayana Lebih luas lagi Bukan hanya PK Mudoko Tapi cawe-cawe Jokowi Nah saya tadi bilang Kepada Bung Tovek Agar ada Konferensi Ahli-ahli hukum Untuk Menyatakan Bahwa Jokowi itu Sudah pantas dimakjulkan Laktunya Dengan itu Maka kemudian Bisa kita Sebagai Orang-orang Pemorganisasian Bisa mengorganisasikan Langkah-langkah People Power tersebut Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Barisakanda Warahmatullahi 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 Warahmatullahi